PULAU BALI Namun promosi dari Gray dianggap bermasalah ketika ia mengklaim memiliki agen visa khusus dan memiliki trik untuk masuk ke Indonesia di tengah pandemi. Ia bahkan juga menceritakan pengalamannya dalam bentuk buku elektronik yang dijual seharga 30 dolar Amerika atau sekitar 400 ribu rupiah. Atas ajakannya di media sosial Twitter tersebut, ia sempat dikecam warganet. Tindakannya di nilai tidak bijak, terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Putas yang viral itu membuat imigrasi daerah murah rai dan kemenkum hambali menurunkan tim untuk mencari keberadaan Kristen Gray. Namun saat ditelusuri di sistem imigrasi, nama Kristen Gray tidak terdaftar. Sudah menurunkan tim, beberapa tim, yang satu tim dari kantor wilayah, kemudian juga tim dari kantor imigrasi murah rai. Tim itu pertama melakukan pengecekan terhadap sponsor yang bersangkutan, dan setelah ini kami belum mendapatkan informasi akurat, karena bisa jadi kemungkinan bahwa nama yang bersangkutan ini bukan nama yang sebenarnya. Saat ini akun Twitter milik Kristen Gray, at Kristen Tuti, tidak dapat diakses untuk publik. Di tengah terus melonjaknya angka COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan masuk untuk keluarga negara asing hingga 25 Januari mendatang. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona. Wiputan, CNN Indonesia